Intro Sheikh Hamzah Al-Fansuri merupakan ulama cendikiawan, sufi, dan budayawan yang berada di daerah Aceh. Beliau hidup pada pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah pertengahan abad ke-16 Masehi hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam awal abad ke-17 Masehi. Barganski menginformasikan bahwa Al-Fansuri hidup hingga akhir masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607-1636 dan wafatnya beberapa tahun setelah datangnya Nuruddin Arnani yang kedua kalinya di Aceh pada tahun 1637. Beliau berasal dari Pancur sebuah tempat yang berada di pesisir Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pancur dalam sebutan Arabisasi Fansur, sebagaimana yang menempel di ujung nama Hamzah Fansuri. Akan tetapi dalam sajak-sajaknya telah disebutkan bahwa dirinya berasal dari Saharnawi, sebuah kota di Syam tempat bermukinnya pedagang dan ulama Islam dari Persia dan Arab, meskipun belum bisa dipastikan mengenai di mana beliau dilahirkan, akan tetapi kedua tempat tersebut penting bagi kehidupan beliau. Ulama Indonesia banyak yang terkenal lantaran karya-karyanya yang telah tersebar luas di penjuru dunia Islam, diantaranya Nuruddin Arnani, Hamzah Fansuri, Abdurawf Singkel, dan Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hamzah Fansuri dalam bidang keilmuan telah mempelajari penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang begitu sistematis serta sifatnya ilmiah. Masyarakat Muslim Melayu mempelajari masalah-masalah agama, tasawuf, dan sastra melalui kitab-kitab yang telah ditulis oleh beliau dalam bahasa Arab atau Persia. Selain mempelajari penulisan risalah tasawuf atau keagamaan dalam bidang keilmuan, di dalam bidang sastra beliau juga yang mempelopori penulisan syair-syair filosofis dan mistis yang bercorak Islam, di dalamnya terkandung syair-syair beliau yang sukar ditandingi oleh para penyair semasanya atau sesudahnya. Beliau ahli dalam ilmi fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain. Dalam bidang bahasa, beliau juga sangat menguasai beberapa bahasa, seperti halnya bahasa Arab, Urdi, Parsi, Melayu, dan Jawa. Metode yang digunakan beliau untuk belajar bahasa yaitu dengan cara mengemas seluruh sektor ilmu bahasa untuk berbicara secara fasid. Riwayat hidupnya tidak banyak yang mengetahui, beliau diperkirakan menjadi penulis pada masa Kesultanan Alaidin Liayat Syekh yang merupakan sultan yang keempat dengan gelarnya Sayyid Nukamil. Syekh Al-Fansuri melakukan sebuah perjalanan dohir batin dengan tujuan untuk menggaling marifat Tuhan. Beliau juga telah melalang buwana dalam menempuh pendidikan sebagai bekal untuk memimpin pesantren di oboh simpang kanan singkel. Banyaknya tempat yang pernah beliau tinggali ketika melakukan perjalanan tersebut, antara lain Kudus, Banten, Johor, Syam, India, Persia, Irak, Mekah, dan Madinah. Sedangkan tempat-tempat yang beliau pernah tinggali ketika menempuh pendidikan yakni, di Singgal dan beberapa tempat yang ada di Aceh lalu dilanjutkan ke India, Persia, dan Arab. Oleh karena itu beliau sangat fasih dalam berucap dengan berbagai bahasa, diantaranya Melayu, Urdu, Parsi, dan Arab. Selain sangat fasih dalam berucap, beliau juga menguasai berbagai ilmu yang telah dipelajari, sehingga dapat ditularkan kepada para muridnya di Banda Aceh, Gegang, Barus, dan Singkel. Ilmu-ilmu yang pernah beliau pelajari diantaranya, ilmu fikih, tasawuf, tawhid, ahlak, mantik, sejarah, bahasa Arab, dan sastra. Setelah ditempuhnya pendidikan di Kudus, beliau tinggal di kampung kecil yang terletak di tengah hutan. Di situlah beliau mengalami keadaan yang fangah hingga dapat mencapai penyatuannya dengan Sang Khalid yang merupakan cita-cita beliau, menemui wujud dirinya yang sejati yang seakan-akan dilahirkan kembali. Syekh Hamzah Al-Fansuri telah terpengaruh oleh pengikiran mistikus falsafat yang begitu tinggi, maka ajarannya tidak hanya berarti pada makong marifah saja, sebagaimana kaum mistikus sunni. Akan tetapi melampauinya kepada tingkat yang paling puncak yaitu merasakan kebersatuan diri dengan Sang Tuhan yang disebut dengan itihat. Dari segi lain yang dimiliki oleh Hamzah Al-Fansuri ialah adanya kepedulian sosial, yaitu yang lebih dihususkan kepada hal yang menyangkut perbedaan strata sosial antara para budak dan tuannya masing-masing. Karya-karya Syekh Hamzah Al-Fansuri yang terkenal di dalam kesusastraan Melayu Indonesia tercatat buku-buku syairnya antara lain. 1. Syair Burung Pingai 2. Syair Dagang 3. Syair Pungguk 4. Syair Sidang Fakir 5. Syair Ikan Tongkol 6. Syair Perahu 7. Syair Tair Al-Uryan Ada beberapa karangan Syekh Hamzah Al-Fansuri yang berbentuk kitab ilmiah antara lain. 1. Asfarul Arifin Fibayani Ilmi Suluki wa Tauhid 2. Syirbul Asyikin 3. Al-Muhtadi 4. Robai Hamzah Al-Fansuri Para penulis atau para penyair Melayu abad ke-17 dan 18 mayoritas berada di bawah bayang-bayang kejeniusan dan kepiawayan Syekh Hamzah Fansuri. Di dalam bidang kesusastraan, Syekh Hamzah Fansuri adalah ulama pertama yang memperkenalkan syair, dengan kriteria puisi empat baris, skema sajak akhirnya, 4A, syair sebagai suatu ungkapan dengan bentuk pengucapan yang indah dan menarik, seperti halnya pantung yang sangat populer dan digemari oleh para penulis sampai pada abad ke-20. Di dalam bidang kebahasaan pun hasil karya Syekh Hamzah Fansuri sulif untuk dapat diingkari. Pertama, sebagai penulis pertama kitab keilmuan di dalam bahasa Melayu Syekh Hamzah Fansuri telah berhasil mengangkat martabat bahasa Melayu dari sekedar linwa frangka menjadi suatu bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. Dengan demikian kedudukan bahasa Melayu di bidang penyebaran ilmu dan persuratan menjadi sangat penting dan bahasa-bahasa Nusantara yang lain, termasuk bahasa Jawa yang sebelumnya jatuh dan setelahnya bisa menjadi lebih berkembang. Kedua, jika kita membaca syair-syair dan risalah-risalah tasawuf Syekh Hamzah Fansuri, akan tampak betapa besarnya jasa Syekh Fansuri dalam proses islamisasi bahasa Melayu. Islamisasi bahasa adalah sama dengan islamisasi pemikiran dan kebudayaan. Di dalam bidang ilmu filsafat, tafsir dan kajian analisis sastranya, Syekh Hamzah Fansuri sudah pernah mempelopori penerapan metode ta'wil atau hermenetika kepiawayan keruhanian. Syekh Hamzah Fansuri di dalam bidang hermenetika sangat terlihat. Asrar Al-Arifin, rahasia ahli makrifat, sebuah risalah tasawuf klasik paling berbobot yang pernah dibuat oleh ahli tasawuf Nusantara. Syekh Hamzah Fansuri telah memberi tafsir dan ta'wil atas puisinya sendiri, dengan analisis yang tajam dan dengan landasan pengetahuan yang sangat luas mencakup metafisika logika-logika, epistemologi dan estetika. Asrar bukan saja merupakan salah satu ahlak tasawuf paling original yang pernah ditulis di dalam bahasa Melayu, tetapi juga pakan kitab keagamaan klasik yang paling original, jernih dan jemerlang bahasanya, dengan memberi ta'wil terhadap syair-syairnya sendiri. Syekh Hamzah Fansuri berhasil menyusun sebuah risalah tasawuf yang sangat dalam isinya dan luas cakrawala permasalahannya. Syekh Hamzah Fansuri pernah menerangkan bahwa untuk mengenal jati diri seseorang, seorang sufi harus mengawalinya dengan suatu metode tafakur tertentu. Suatu metode dengan latihan yang sebenarnya juga banyak digunakan oleh berbagai jenis aliran mistik keagamaan atau spiritual di berbagai belahan dunia, yang lebih dikenal dengan istilah meditasi. Selama ini pengertian meditasi atau tafakur sering disalah tafsirkan hanya sebagai latihan pernapasan, atau berzikir, atau merapal mantra. Syekh Hamzah Fansuri merupakan pelopor wujudiyah di Nusantara. Pandangan tasawuf yang dimiliki oleh beliau yang berbau wujudiyah pantaismu, tokoh yang dianggap amat berpengaruh terhadap pemikiran tasawuf Hamzah Fansuri yakni Ibn Arabi melalui karya-karyanya. Bahkan, sampai-sampai Hamzah Fansuri dianggap sosok pertama yang menjelaskan paham wahdatal wujud Ibn Arabi bagi kawasan Asia Tenggara. Beliau banyak mengutip pendapat dari para sufi yang beraliran wujudiyah dan non-wujudiyah untuk menjelaskan dan memperkuat pendapat Ibn Arabi yang dinesebatkan kepadanya, seperti Abu Yazid al-Bustami, al-Junaid al-Baghdadi, al-Halaj, al-Ghazali, al-Masudi, Farid al-Din al-Attar, Jalal al-Din al-Rumi, al-Iraqi, al-Madribi Syekh Yikmatullah, dan al-Jami. Selain Syekh Hamzah al-Fansuri dengan keahlian yang menerjemahkan dan menghimpun pendapat mereka, beliau juga menyusun kata-kata dengan amat luar biasa, sehingga dapat sesuai dengan paham wahdatal wujud Ibn Arabi. Dengan demikian Hamzah al-Fansuri masih disebut sebagai penganetarekat kadiriyah yang dituturkan kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan beraliran suni. Disebutkan juga di dalam bidang fikir bahwa Syekh Hamzah al-Fansuri bermashab al-Syafi'i. Di Nusantara, Hamzah al-Fansuri lebih dikenal sebagai ulama sufi dengan memiliki paham tasawuf mujudiyah yang telah dikembangkan oleh sufi panteisme atau falsafat monisme. Penegasan tentang mujudiyah wahdatal wujud yang menjelaskan tentang keberadaan wujud Tuhan dan wujud manusia atau makhluknya yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!